Kuartal 1 2021 PT Cisadane Sawit Raya TBK atau CSRA membukukan kenaikan laba bersih dari 32,5 miliar rupiah di kuartal 1 2020 menjadi 41,38 miliar rupiah. Kenaikan laba ditopang oleh peningkatan pendapatan perseroan selama 3 bulan pertama di tahun ini. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia Direktur PT Cisadane Sawit Raya TBK Seman Senjaya mengatakan laba bersih dan penjualan masih tumbuh 2 digit meskipun situasi pandemi yang kian berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan fundamental bisnis CSRA di tengah berbagai tantangan yang dialami perseroan. Di sepanjang kuartal 1 2021 PT Cisadane Sawit Raya TBK mencatatkan kenaikan laba bersih dari 32,5 miliar rupiah di kuartal 1 2020 menjadi 41,38 miliar rupiah. Kenaikan laba bersih CSRA sebesar 27,3 persen tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan para kompetitor. Namun menurut manajemen CSRA, hal tersebut dikarenakan baseline yang jauh lebih kuat di CSRA di 2019. Sementara di sisi lain, CSRA berhasil membukukan pendapatan sebesar 175,97 miliar rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 20,8 persen secara tahunan. Manajemen CSRA menyampaikan pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perseroan di 2021. Meski kinerja CSRA sedikit terkoreksi akibat kondisi pandemi, namun secara keseluruhan sektor usaha perkebunan sawit masih bisa berjalan cukup optimal dan berpeluang untuk terus berkembang. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!